Hai guys apa kabar semuanya semoga sehat selalu sukses selalu kali ini masih bersama saya Umam saya lagi di dalam Suzuki R3 tipe yang paling tinggi nih guys tipe sport nanti kita lihat kita review interiornya seperti apa dan ada apa aja di dalam Suzuki R3 tipe yang paling tinggi ataupun kasta yang paling tinggi yaitu Suzuki R3 sport yuk simak video saya berikut ini namun yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu nih karena banyak sekali info promo menarik dari Suzuki terima kasih yuk langsung saja kita mulai dari sisi door trim guys di sisi pintu ini ada apa aja guys nah ini bahannya empuk guys jadi buat senderan tangan nyaman sekali ini ada aksen dan wood panel kayu door handle nya sudah pakai chrome kemudian di sisi driver ini sudah auto guys jadi naik turunnya auto guys sudah retractable dari dalam guys untuk kaca spionnya ada speaker juga ada cup folder juga ada tempat penyimpanan di sisi door trim ini guys nah masuk ke dalam untuk joknya 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 ini sudah high adjuster gas jadi bisa naik dan turun maju mundur tentu juga bisa oke kemudian ada apa lagi kita lihat nah disini tanki besin tuas pembuka pembuka tanki besin guys nah kalau ini buat kap mesinnya disini posisinya terus ada buat penyimpanan uang receh kartu imani bisa disini guys kemudian lanjut ini ada tiga tombol tombol DRL bisa dimatikan dan dinyalakan ISP dan juga ada sensor parkir guys tombol 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 disini guys ada satu lagi tombol yang kosong belum diisi nah ini coraknya kayu guys ya untuk kesih-kesih AC bisa dimatikan dan juga ini sudah start stop engine button guys jadi lebih praktis untuk setir ini sudah bisa naik turun guys tapi belum bisa maju mundur jadi baru bisa tilt belum teleskopik nah ini corak dari joknya guys warna hitam jadi warna sporty banget ini hitam ini dan ini layout keseluruhan dashboard Suzuki R3 tipe sport untuk setir ini ada aksen kayunya guys di bawah kemudian diatasnya sudah dibalut kulit guys sudah ada audio steering switch nah ini ada steering switch untuk atur volume dan channel kemudian ini buat mute dan ini sudah ada bluetooth telepon nih guys nah ini buat pengaturan lampunya dan juga buat pengaturan di samping nah buat pengaturan wipernya guys lanjut ini dia head unitnya 8 inch guys lumayan lebar ini ada lampu hazard kemudian ini kontrol AC nya sudah digital dan auto AC gas jadi bisa langsung disesuaikan oke ini ada heaternya untuk di bagian depan untuk menghilangkan embun di depan dan juga ada di bagian rearnya guys untuk menghilangkan embun di bagian belakang nah ini ventilated cup holder guys jadi buat penyimpanan minuman biar tetap dingin guys jadi bisa dibuka atau ditutup nah ini tuas transmisi automatic nya guys ada parking rear normal drive dan ini remnya guys belum ada konsol box di tengahnya guys ya ini tempat penyimpanan laci oke secara overall tampilan dari dashboard suzuki r3 sport ini keren banget keren abis guys ini plafonnya masih biasa guys ya ada spion tengah kemudian ada juga lampu dan ini baris keduanya guys baris keduanya ada amresnya juga nih keren banget ini jadi tetap nyaman guys dan ini suasana kabin suasana jog di baris kedua guys ada power outlet di baris kedua juga dan ini pengaturan di baris keduanya guys ya ini juga buat akses masuk ke kursi baris ketiga jadi tinggal tarik posisi kursinya rebahannya setengah gas ya yang penting bisa masuk dan di baris ketiga itu nyaman banget tuh baris ketiga karena ada senderan tangan dan juga ada cup folder baik di sisi kanan ataupun di sisi kiri guys jadi nggak capek lah ya tangan bisa nyender baik sisi kanan ataupun di sisi kiri Oh ya ini dia untuk pengaturan jog baris kedua nah bisa seperti ini bisa rata bisa rata ya ini pengaturannya dari sini nih guys dan dari sini ya kalau pengen rata seperti ini sementara kalau pengen setengah saja nah seperti ini ini dari sini nih guys pengaturannya ya jadi jangan sampai salah nih kalau pengaturan di atas ini yang nggak bisa rebah sampai sampai 100% setengah saja oke guys sini dia guys ya dashboard layout dashboard nya Suzuki R3 tipe sport itu dia guys review singkat saya tentang interior Suzuki R3 tipe sport buat kamu yang minat Suzuki R3 ini ataupun Suzuki yang lain ada XL7 ada Ignis ada pickup bisa langsung menghubungi Umam atau bisa langsung datang ke showroom Suzuki Fatmawati jangan khawatir deh nanti Umam memberikan yang yang terbaik hitung-hitungan yang terbaik dan promo yang terbaik terima kasih telah menonton jangan lupa like and subscribe terima kasih bye bye